Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham 4 Jenderal Serang 1 Legend Ditulis oleh Zheng Wei Jian Pilpres 2019 bukan pertarungan antara Hilafah vs Pancasila Bukan pula ada ancaman besar remegang tinggi ideologi Dan format negara kesatuan Tapi ini kisah tentang seorang Letnan Jenderal Dikeroyok 4 orang Jenderal penuh Jenderal Wiranto, Jenderal Hendro, Jenderal Luhut Pinser Panjaitan Dan Jenderal Agung Gomelar Menyatukan kekuatan menggembur seorang Letnan Jenderal Prabowo Sbianto Dua Jenderal sangat kaya Setajir Teipan Tommy Winata Satu mantan Panglima TNI yang direkomendasi Pak Prabowo Sebagai ajudan Pak Harto Terakhir Jenderal Katro yang gak punya prestasi dan kalah terus di pilkada Jenderal Wiranto dan Agung Gomelar tandas merangsak dengan pukulan isu penculikan aktivis Jenderal Hendroran Luhut Indirectly Menggembur dengan geberakan isu hilafah dan Islam radikal Ancaman ideologis terhadap NKRI selalu ada Gerakan besar separatis Semacam RMS PKI, Pepo Merdeka, NII dan NAD dikenal luas Gerakan kecil seperti Majapahit Raya dan Negara Pasundan Raya kurang dikenal Semuanya bersifat ideologis dan berbeda dengan format NKRI Semuanya bukan lawan TNI Sekali sapu, tumbang mereka Begitu pula dengan HTI Seandainya mereka angkat senjata Dalam sekejap TNI sanggup menumpas mereka Penguatan China Military Moscow di South China Sea Adalah ancaman dari utara Di selatan ada peningkatan kekuatan militer Amerika Deployment 1.500 US Marines MV-22 Ospreys 155 MM M777 Howitzers B-52 Strato Fortress Bombers Yusaf B-1 Lancer Teng-Teng KC-10 dan KC-135 Joint Stride Fighter Dan Aktivitas NASA di RAAF Base Darwin Kedua ancaman ini lebih nyata dibanding cerita horor yang dikipas-kipas dua jendera Jenderal Wiranto dan Agung Gumelar melantunkan nyanyian ofensif Seputar kasus penculikan aktivis Mereka saling backup Ada belasan panglima yang mengamankan aktivis anti-pemerintah Saat itu Tindakan preventif dilakukan Tidak fair kalau hanya menyalahkan Prabowo Betul ia terlibat Tapi tak mungkin sendiri Kata Andi Arief Aktivis anti-pemerintah yang diamankan pasukan Pak Prabowo semuanya hidup Ada yang jadi pembesar Partai Gerindra dan anggota Dewan seperti Pius Lus Trilanang dan juga Desmond J. Mahesa Waluyo Jati dan Andi Arief mendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 Hanya A. Andrus Dianto dan Faisal Riza yang kontra Itu pun karena mereka anak buah caimin dan pernah nyalek via PKB Mestinya fitnah ini stop setelah Komnas HAM tidak menemukan korelasi antara Pak Prabowo dengan aktivis yang hilang Isu penculikan tidak dimainkan di tahun 2009 ketika SBY Budiono menghadapi Megawati Prabowo dan Yusuf Kala Wiranto Penulis merupakan kolumnis dan aktivis komunitas Tionghoa anti-korupsi atau KOMTAP Prabowo yang biasa dipanggil 08 atau KOSLAB 08 yang merupakan dungeon Kopassus ke-8 Memang beda dengan jenderal yang lainnya Prabowo merupakan perwira TNI paling cemerlang di zaman Pak Harto berkuasa Saking cemerlangnya dia pun diambil jadi mantu presiden Prabowo pun tahu terlalu banyak tentang siapa-siapa saja jenderal yang kekayaannya tidak wajar Prabowo tahu dari mana asalnya, siapa cukongnya, dan Prabowo tahu sisi kelam, catatan kejahatan, kelemahan, dosa-dosa, dan juga integritas para jenderal itu Prabowo pun tahu sejarah mereka Prabowo tahu jenderal mana yang benar loyal pada negara, dan Prabowo tahu jenderal mana penjual negara dan pengkhianat Prabowo pun tahu jenderal mana yang merupakan jenderal salon, tak pernah berang, penakut, dan pengecut Prabowo tahu siapa jenderal kacung mafia China Prabowo pun tahu siapa jenderal yang suka membocorkan dan menjual informasi rahasia negara ke negara asing Prabowo tahu jenderal mana yang jadi banking mafia kayu, mafia tambang, mafia penyelundupan BBM bersubsidi, mafia pencurian ikan, dan seterusnya Prabowo tahu jenderal-jenderal pemilik tambang dan HPH ilegal Prabowo pun tahu jenderal-jenderal tukang cuci uang haram dan ia tahu di mana uang tersebut disimpan Prabowo pun tahu siapa jenderal yang terlibat rekayasa penculikan penghilangan, pembunuhan 13 warga yang mendompleng operasi tim mawar 1998 banyak lagi rahasia hitam kebusukan para jenderal purnawerangan itu yang diketahui oleh Prabowo lalu kenapa dia bisa tahu informasi yang orang lain tidak tahu Prabowo adalah menantu presiden yang ketika perseteruannya dengan LB Murdani terjadi pada 1985-1998 Prabowo mendapatkan perang sentral ketika Pak Harto menemukan bukti-bukti Murdani benar telah merencanakan rekayasa konfrontasi Soeharto vs Islam Pak Harto mempercayai Prabowo Pak Harto mempercayai Prabowo yang pada mulanya hanya sebatas memberi saran terhadap kebijakan-kebijakan Pak Harto di ABRI saja termasuk promosi perwira ABRI meskipun peran Prabowo awalnya sebatas saran pada Pak Harto terkait ABRI namun hampir semua pati ABRI saat itu promosi berkat Prabowo di luar perwira ABRI, Geng Murdani semua kolonel dan jenderal di ABRI tak lukut dari pantauan keterlibatan bantuan Prabowo dalam promosinya mungkin kalian bisa menanyakan pada jenderal-jenderal tua yang dulu masih aktif di zaman Pak Harto di tahun 1985-1998 apakah mereka bisa promosi jadi jenderal tanpa bantuan Prabowo? jawabannya pun adalah bisa tapi hanya segelintir orang yakni para perwira Binaan Murdani yang anti-Islam, Islamofobia dan juga perwira-perwira tertentu perwira tertentu itu adalah perwira-perwira yang atas pengamatan dan bantuan Pak Harto sendiri dinilai cakap dan juga layak promosi jumlahnya pun tidak banyak Pasca Pak Harto naik haji Badan Prabowo jauh lebih besar sampai ke ranah politik Periode itu tahun 1990-1998 Prabowo pun mendapat kepercayaan luar biasa besar dari Pak Harto sampai ke masalah-masalah politik termasuk pemindahan tokoh-tokoh Islam Banyak kader-kader pemuda Islam yang kini menjadi tokoh besar di bidangnya masing-masing yang berutang jasa besar kepada Prabowo Lalu apakah mereka ingat? Puluhan, bahkan mungkin ratusan tokoh Islam dulu dibantu dibesarkan Prabowo dengan buka akses ke Pak Harto jendana, politik, bisnis, dan lain-lain Kita sebut saja contohnya Din Syamsuddin Yusril Iza Mahendra Idrus Marhad Jimli Assyediki Hadrianto dan lain-lain Panjang daftarnya dan kenapa sebagian dari mereka kini malah tidak dekat malah ada yang memusuhi Prabowo Alasannya yang pertama salah paham yang kedua emang becet gak tahu diri dan yang ketiga mental hianat Para jenderal dan sebagian tokoh sipil Indonesia yang kini bersatu menjaga Prabowo dengan segala cara adalah mereka yang takut hukuman takut balas dendam Mereka kenal Prabowo tahu sifat dan karakter Prabowo yang tidak mentolerir perbuatan ataupun tindakan pengkhianatan terhadap negara Mereka takut sama 08 Prabowo memang tokoh unik Hasil psikotis terhadap dirinya pun menunjukkan dan beliau ultrapatriotik dengan IQ 152 yang berarti dia adalah jenius Prabowo memang dianggap berbahaya oleh musuh negara Salah satu contoh bukti ultrapatriotiknya Prabowo adalah obsesinya untuk menjadi presiden Republik Indonesia Otak dan hatinya panas melihat Republik Indonesia tersiasiakan Padahal untuk apa Prabowo yang sudah kaya raya Punya usaha di mana-mana Punya sahabat dan teman para raja Capek-capek mau jadi presiden Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!